Dendam kesumat jelit delapan taman. Denok, kata Aling Umar. Apakah keputusanmu ini sudah engkau pikirkan masak-masak akan akibatnya sudah sahut Marsi? Pendeknya apapun yang terjadi, dan bagaimanapun keadaannya, aku tetap mencintai kakang suara manis, Aling Umar terharu sekali. Kemudian ia mempersilahkan Marsi ke dalam bilik di mana suara manis berada. Pertemuan yang terjadi dalam bilik itu amat mengharukan. Mereka berpelukan dan air matanya membanjir dari sudut meti masing-masing. Air mata penyesalan, kesadaran rasa syukur, benih cinta kasih dua insan ini tumbuh dan bersemi dalam lubuk hati masing-masing. Suara manis yang selama ini selalu menghina Marsi tidak malu-malu lagi minta maaf dan menyesali perbuatannya, sehingga semakin besarlah hati Marsi yang setia ini. Tak lama kemudian, Marsi sudah keluar sambil menggendong suara manis. Marsi kemudian mohon diri kepada para tokoh para pejuang ini, sambil mengucapkan terima kasih. Aling Umar yang terharu melihat keadaan itu, hatinya tergerak. Untuk mempercepat perjalanan dari dua insan ini, Aling Umar memberi hadiah seekor kuda pilihan. Semula Marsi sudah berketetapan hati untuk segera menuju ke tempat yang tenang, guna membangun rumah tangga yang bahagia dan damai. Akan tetapi tiba-tiba Marsi teringat, bahwa berhasilnya bertemu dengan suara manis atas jasa pertolongan sebuah patung di pesanggerahan Mayong. Teringat itu timbulah niat Marsi untuk kembali lagi ke pesanggerahan itu guna mengucapkan terima kasihnya kepada patung. Kurang penting kita ceritakan dalam perjalanan. Yang penting mereka telah tiba di pesanggerahan Mayong. Kemudian setelah turun dari kudatan parikuh lagi digendonglah suara manis masuk pesanggerahan. Hadirnya Marsi sambil menggendong suara manis, membuat Prayoga terkejut dan menegur, Hai engkau membawa suara manis kemari enbak yudarmi sudah menunggumu sejak kemarin, terima kasih, sahut Marsi gembira. Tolong, bawalah aku ke tempat mbak yudarmi, Prayoga tidak keberatan kemudian membawa Marsi untuk dapat bertemu dengan darmi. Prayoga memang halus perasaannya. Sekalipun semula benci setengah mati kepada suara manis tetapi setelah melihat keadaannya, menjadi kasihan juga. Lengap perasa benci yang tersimpan dalam hati selama ini, dan sekarang dapat memberi maaf. Munculnya Marsi sambil menggendong suara manis, disambut gelembira oleh darmi yang saat itu sedang bercakap-cakap dengan Dharma Saroyo dan Sarini. Ternyata Dharma Saroyo sama perasaannya dengan Prayoga, hingga rasa benci dan dendamnya kepada suara manis terkikis habis saat itu juga. Tidak ketinggalan pula Sarini sudah memberi maaf. Begitu datang dan memperhatikan apa yang sedang dibicarakan, suara manis berkata, Aku yang hina dan tidak berguna ini, ingin mengemukakan pendapatku. Apakah kalian sedia mendengar bagaimanakah pendapatmu sambut Prayoga yang kenal kecerdikannya? Suara manis batuk-batuk sebelum menjawab. Kemudian, aku percaya bahwa tempat menyimpan harta karun itu amat dirahasiakan. Menurut keterangan dahulu disembunyikan oleh orang-orang kepercayaan pangeran haria penangsang. Kalau sekarang harta karun itu banyak dibicarakan orang, aku menduga bahwa cerita itu merupakan salah satu siasat dari keturunan orang-orang kepercayaan pangeran haria penangsang tersebut, untuk menutupi rahasia perbuatannya yang curang. Apakah kalian sependapat dengan aku Dharma Saroyo dan kawan-kawannya seperti disadarkan oleh pendapat suara manis? Kemudian mereka juga dapat menerima pendapat itu suara manis berkata lagi, Kiranya orang-orang kepercayaan pangeran haria penangsang itu sudah menyadari bahwa sekalipun sudah sedemikian rupa letak harta karun itu dirahasiakan lambat laun akan bocor juga. Sebab sesuatu rahasia itu hanya akan aman, apabila hanya diketahui oleh seorang saja. Sebab apabila rahasia itu diketahui dua orang, salah seorang akan membocorkan kepada orang kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya sudah bukan rahasia lagi karena disiarkan dan mulut ke mulut. Akan tetapi agaknya jauh sebelumnya sudah diperhitungkan pula akibatnya. Maka dekala orang sibuk berusaha mencari harta karun, untuk sejenak suara manis berhenti. Lalu ia berbisik, bukankah saudara-saudara tadi mengatakan Sarah Geduk dan Sintren masih berkeliaran di tempat ini? Mudah-mudahan ucapanku tadi sudah mereka dengar, mendengar itu Dharma Saroyo dan Prayoga cepat melesat keluar ruangan untuk menyelidiki. Ternyata dugaan suara manis tepat sekali. Mereka melihat dua sosok bayangan hitam lari ke utara. Menilik keadaannya, jelas baru saja lari dari tempat ini. Ternyata mereka memang mendengarkan dari luar, kata Dharma Saroyo sesudah masuk kembali. Tetapi sekarang sudah jauh, kita tak perlu khawatir lagi. Sekarang lanjutkanlah pendapatmu, saudaraku, sebutan saudaraku ini membesarkan hati suara manis. Berarti sekalipun pada mulanya bermusuhan, Dharma Saroyo benar-benar melupakan peristiwa lama. Sesudah merenung sejenak tangan suara manis menuding ke jendela. Katanya, tetapi aku sendiri baru dapat menduga saja. Menurut kata sementara orang, harta karun itu disembunyikan dalam perut patung. Tetapi karena letaknya amat dirahasiakan, maka tidak gampang orang menemukannya. Akhirnya orang-orang mempadi putus asa dan mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya harta karun itu tidak ada. Maka sekalipun sudah berlalu lama sekali harta karun itu tetap masih selama tidak seorang pun berhasil menemukan, Darmi yang otaknya tumpul, diam-diam mencaci suara manis, yang dianggap sudah membual. Akan tetapi Sarmi yang cerdas lain. Ia cepat dapat menangkap maksud suara manis. Ia menghampiri jendela lalu memandang keluar. Lagi lagu bayangan Sarah geduk dan semteran baru sama melesat ke atap dan melarikan diri. Engkau benar-benar cerdik, Sarini memuji. Suara manus menghela nafas puas ujarnya, tetapi kali ini mereka tentu benar-benar pergi. Suami istri itu memang sakti, dapat datang dan pergi seperti setan. Sekarang Darmi baru sadar mengapa sebabnya suara manis berkata begitu. Kiranya memang sengaya supaya didengar Sarah geduk dan sintren. Sebenarnya suara manis masih dalam keadaan terluka parah. Kendati Marsih amat berhati-hati sekali dalam memboyong suara manis, tetapi guncangan kuda itu menyebabkan luka pada kakinya mengucurkan darah lagi. Namun demikian karena melihat orang-orang yang dahulu membencinya bersikap bersahabat, suara manis merasa masih dibutuhkan orang. Ia menahan sakit dan melanjutkan keterangannya jelasnya, kalau hanya mencari pada patung dalam pesanggerahan ini, hasilnya sia-sia belaka. Karena patung-patung itu tentu akan diselidiki orang, suara manis tampak terengah kepayahan. Melihat itu Marsih memberi nasihat, sebaiknya istirahat dahulu. Akan tetapi suara manis yang ingin menebus dosa perbuatannya, tidak menghiraukan Marsih dan berkata lagi, aku percaya saudara-saudara sudah melakukan penyelidikan di pesanggerahan ini sampai tuntas. Apakah di antara saudara ini tidak menemukan salah satu tempat yang menimbulkan rasa curiga sarini seperti disadarkan? Ia teringat kepada sumur yang menyebabkan dirinya terjatuh kemudian teringat pula bahwa air dalam sumur itu memancarkan sinar yang aneh dan mencurigakan. Ia menjadi sengsi. Tetapi sejenak kemudian ia menarik lengan Prayoga lalu diajak pergi. Setelah Sarini dan Prayoga pergi, Darmosaroyo dan Darmi juga pergi. Marsih, ujar suara manis. Apakah engkau tidak ikut membantu mereka mencari harta karun itu tidak sahutnya cepat? Aku tidak menginginkan apapun, kecuali ingin selalu berada di sampingmu. Suara manis terharu, katanya tersendat, tetapi, tetapi aku selalu menyakiti hatimu. Marsih cepat-cepat menutup mulut suara manis, sambil berkata lembut. Kakang suara manis, apa yang pernah terjadi tidak membekas dalam hatiku. Apa saja yang engkau lakukan terhadap diriku, aku tetap setia dan mencintai engkau sepenuh jiwa raga aku, Marsih tak kuasa menahan tangisnya lagi. Sedang suara manis sangat menyesal, teringat perjalanan hidupnya yang sudah dilaui. Ia masih ingat ketika dirinya masih gagah, tampan, ia tidak peduli kepada Marsih yang sudah ditunangkan sejak lama. Akan tetapi sekarang setelah dirinya buntung, ternyata orang yang memperhatikan pertama kali juga Marsih. Ah Marsih, aku sudah banyak dosa terhadap engkau, katanya penuh sesal. Apakah engkau sedia mengampuni? Sudahlah Kakang, jangan berkata seperti itu. Apakah engkau masih terkenang kepada Maria Mah? Dia sekarang sudah pergi tak diketahui di mana. Akulah yang menyebabkan dia menderita. Dan di samping itu aku pun sudah buntung. Sudahlah engkau tak perlu menyesali keadaan. Bagai ku dulu dan sekarang, engkau tetap sama. Satu-satunya pria yang aku cintai, saking terharu dan terima kasihnya. Jari-jari tangan suara manis segera menggenggam jari tangan Marsih rat-rat sekali. Kemudian mereka saling pandang amat mesra. Namun kemudian mereka terkejut oleh suara orang ketawa dari luar jendela, di susul pintu yendela terbuka tiba-tiba. Seperti setan muncul dari bumi, tiba-tiba seseorang telah muncul, berpakaian seperti petani desa dengan wajah ditutup kain. Hehehe, seharusnya engkau tepat mendapat gelalar matuk keranjang alias perayu wanita. Airh, adegan yang kamu buat tadi, benar-benar membuat hatimu puas, bukan suara manis seperti disambar petir saking kagetnya. Ia cukup kenal suara pendatang ini. Siapa lagi kalau bukan sintren, wanita sakti dan tangannya ganas? Dalam keadaan dirinya sudah kacat buntung seperti saat ini, dirinya takkan dapat berbuat apa-apa. Lebih-lebih Marsih bukan tandingannya. Namun demikian sedapat mungkin ia bersikap tenang dan menindas kegelisahannya. Lalu sambil tersenyum, ia berkata, Ah, bibi mengejek, Marsih yang belum kenal segera bertanya. Suara manis cepat memberi isyarat agar Marsih pergi memanggil bantuan. Akan tetapi celakanya Marsih tak dapat menangkap maksud suara manis tidak mau pergi malah mendesak, siapa dia, dan apakah maksudnya kemari sintren menjadi sebal. Ia melompat masuk lewat Indla. Suara manis gugup dan cepat-cepat memangkan, Marsih. Beliau seorang sakti dari Gunung Kidul. Saking saktinya itu orang memberi gelar genderuos manu dan merupakan orang kepercayaan Raja Mataram. Maksud suara manis agar Marsih sadar kalau sintren ini musuh pejuang pati, dan Marsih diminta segera memanggil bantuan. Sayang sekali isyaratnya tanpa hasil. Ia tidak mau memanggil bantuan, malah kemudian menyambar senjatanya dan diputarkan cepat sekali. Dan ketika sintren menghampiri, ia membentak, Huh, metu-metu Mataram jangan berusaha mendekati kokang. Suara manis-suara manis mengeluh dan amat gelisah. Sedang sintren terkekeh. Bibi saya mohon jangan mencelakai dia pinta suara manis. Kiranya Bibi lebih tepat bertanya kepadaku saja, suara manis segera menyuruh Marsih agar memanggil Darmi dan Darmo Saroyo. Ia terpaksa berterus terang, karena Marsih tak juga mengerti isyarat yang diberikan berulang-ulang, padahal keadaan amat berbahaya namun sesungguhnya, bukannya Marsih tidak tahu isyarat itu. Yang jelas Marsih tidak mau meninggalkan kekasihnya berhadapan dengan bahaya seorang diri. Bagaimanapun ia tetap berusaha melindungi suara manis. Katanya mantap, kakang, jangan takut. Akan aku usir orang busuk ini begitu berkata, Marsih sudah menusuk dengan senjata Trisula. Sayang yang dihadapi sekarang ini sintren yang sakti. Sebelum senjata Marsih sempat menusuk, sintren sudah menerkam. Marsih menghindar ke samping dan menusuk dada di luar tahu Marsih, semua itu sudah diperhitungkan oleh sintren. Ketika Marsih menusuk lagi, sintren sudah siap dengan dua jari untuk menjepit. Marsih amat terkejut. Cepat-cepat ia menarik senjatanya, tetapi tidak berhasil. Hem, ibarat timun melawan durian E.J. sintren sambil terkekeh. Ketika tangan sintren bergerak, senjata Marsih sudah melengkung. Marsih terlonggong keheranan melihat kesaktian orang. Sintren menarik Trisula, dan secepat kilat disodokan. Akibatnya Marsih mengerang tertahan, kemudian roboh tak berkutik karena terpukul dadanya. Suara manis amat terkejut. Dengan menahan rasa sakit ia berusaha mengangkat tubuhnya. Akan tetapi ketika melihat Marsih roboh di lantai tak berkutik, ia menghela nafas dan merebahkan diri lagi. Sintren sengaja memamerkan kesaktiannya. Sekali banting, senjata Marsih sudah masuk ke dalam lantai separuh lebih sinten menyeringai, lalu menyapa, suara manis. Engkau tak kurang suatu apa, bukan berhadapan dengan bahaya ini satu-satunya jalan hanyalah menggunakan taktik mengulur waktu. Mudah-mudahan Dharma Saroyo dan kau cengkawannya segera datang dan menolong. Kemudian tidak mempunyai alasan kuat, suara manis menyingkap selimut yang menutupi dua kakinya. Airh, itukah perbuatan orang pati? Sungguh ganas sekalipun Sintren selalu mengganas, berjingkrak juga. Tetapi yang bibi lakukan tak kalah ganasnya, sindir suara manis. Kakek guru sudah terlanjur bersumpah, hutang itu pada saatnya harus bibi bayar berikut bunganya, apakah kakek gurumu juga hadir di sini Sintren kaget sekali. Suara manis ketawa bergelak-gelak, tidak menyaut. Untung Sintren bukan tolol, malah seorang perempuan licin dan penuh tipu muslihat. Maka sudah dapat menduga, suara manis hanya men gertak. Hai suara manis. Jika engkau sedia bekerja sama dengan kami, aku tanggung engkau takkan mengalami kerugian lagi, Sintren mulai membujuk. Apabila kami dapat menemukan harta karun itu, engkau akan memperoleh bagian juga. Aku tanggung, bagianmu akan dapat engkau nikmati sampai tujuh turunan. Apakah engkau tidak ingin Sintren sudah salah duga? Menurut anggapannya, suara manis masih seperti dulu. Padahal sesudah kakinya buntung, suara manis menjadi sadar dan menjadi manusia baru, yang sadar dan ingin menebus dosa. Berak tiba-tiba suara manis memukul papan tempatnya berbaring. Engkau jangan mimpi. Engkau jangan berharap dapat mempengaruhi aku lagi. Suara manis sekarang bukanlah suara manis yang dulu. Sekalipun harta karun itu seluruhnya engkau berikan kepadaku, aku tidak sudi berhubungan dan berdekatan dengan kau lagi, Sintren terkejut. Namun segera menyeringai, dan ketawa seperti iblis. Bagus. Hai hai hik, engkau sekarang sudah mengangkat diri sebagai ksyatria sejati. Himhuh, siapakah yang membawa pasukan Mataram memukul Mayong? Siapa pula yang merencanakan penyerbuan muria dan pati? Huhuh, engkau kira mereka sedia mengampuni jiwamu. Tolol. Benar-benar sudah berubah Tolol. Apakah engkau tidak menyadari bahwa mereka bermaksud menggunakan kecerdikan otakmu untuk menemukan harta karun itu? Sesudah berhasil nyawamu melayang. Taus suara manis mengucurkan keringat dingin. Umpan Sintren itu berhasil menggoyahkan pendiriannya. Sebagai seorang cerdik, ia pun bisa merasakan bahwa dirinya memang sulit memperoleh ampun. Sesudah berhasil menemukan harta karun itu, para pejuang pati tentu segera memutuskan hukuman mati. Tetapi sebaliknya kalau sedia bekerja sama dengan Sintren, masih ada harapan akan memperoleh bagian yang dapat dinikmati sampai tuyuh turunan. Akan tetapi kemudian ia teringat akan sikap para tokoh pejuang. Sikap mereka, memberi ampun secara ikhlas. Dan ini dibuktikan pula, dengan pemberian hadiah seekor kuda. Kemudian ia percaya pula bahwa tokoh seperti Ali Ngumar maupun yang lain, merupakan ksyatria-ksyatria yang tak pernah ingkar janji dan bisa dipercaya. Maka tidak mungkin orang-orang itu sampai hati menghukum mati. Makin dipikir, suara manis segera teringat pula akan sepak terjang orang-orang seperti Sarah Geduk dan Sintren ini. Nyatanya ia pernah memberi bantuan tetapi malah dikorbankan. Bukankah sebabnya dua kakinya sampai buntung sekarang ini, tidak lain akibat kelicikan dan tipu musliat Sarah Geduk dan Sintren juga? Ah, ia menjadi semakin sadar bahwa dirinya dikorbankan oleh Sarah Geduk dan Sintren, dengan maksud agar penyamarannya jangan sampai terbongkar, dan satu-satunya jalan saksi satu-satunya harus dilenyapkan. Dalam hatinya marah dan mengutuk oleh kelicikan Sintren. Dan ia gembira bahwa dirinya masih diberi kesadaran hingga tidak terbujuk oleh Sintren. Katanya kemudian, Huh, jika engkau mengharapkan aku mau membantu dan bekerja sama dengan tikus-tikus busuk, sama halnya menunggu timbulannya batu di permukaan air wajah Sintren berubah seketika. Senjata marsih yang tadi ditancapkan di lantai dicabut dengan gampang, kemudian dipergunakan untuk mengancam suara manis. Hardiknya, baik. Silahkan memutar lidah sampai kering, tetapi aku pun tidak akan membiarkan engkau hidup dan menjadi penasehat para pemberontak. Kalau mau membunuh, silahkan membunuh tantangnya mantap. Sintren terkesiap mendengar tantangan itu. Diam-diam Sintren heran bukan main, menyaksikan perubahan watak suara manis. Ia kenal, suara manis semula gila hormat dan gila pangkat. Tetapi sekarang suara manis sudah menjadi baru segalanya. Huhuh, engkau jatuh giliran kedua. Lebih dahulu akan aku bunuh perempuan ini Sintren berputar tubuh, lalu tangannya bergerak akan menikam marsih. Tahan cegah suara manis. Apa? Apakah engkau sudah setuju tetapi lagi-lagi Sintren salah duga? Suara manis bukan berubah pikiran dan setuju permintaan Sintren, tetapi ingin menolong marsih. Apapun yang akan terjadi, dirinya sudah diselamatkan marsih. Untuk itu ia berjanji membalas budi kepada marsih yang setia dan sedia berkorban itu. Namun celakanya untuk dapat menolong marsih, dirinya harus menyetujui permintaan Sintren. Padahal ia sudah menyesal dan tak ingin kembali ke jalan lama. Akibatnya untuk beberapa saat lamanya, suara harus seperti kehilangan akal tak segera dapat menjawab. Agaknya Sintren dapat mengetahui juga perasaan suara manis. Ia mengangkat senjata, dan ujung senjata itu sudah dekat sekali dengan dada marsih. Sebelum senjata itu bergerak. Sintren berkata, pikir dulu masak-masak. Aku menghitung sampai iok kali. Jika sampai pada akhir hitungan engkau tetap membandel, perempuan ini tentu mati tanpa menunggu jawaban. Sintren sudah mulai menghitung. Satu, dua dan tau-tau sudah meluncur untuk menikam dada marsih. Hai suara manis memekik angeri. Akan tetapi dengan cepat pula Sintren dapat menarik kembali senjata itu hingga tidak menyentuh kulit marsih. Sintren melirik ke arah suara manis yang pucat kemudian mulai menghitung lagi dari satu. Dada suara manis menjadi sesak. Napasnya memburu dan matanya berkunang-kunang. Akan tetapi suara manis masih memaksa diri untuk mengangkat kepala memandang ke depan. Dan ia melihat ujung semata itu turun perlahan-lahan. Sebelum suara manis sadar, Sintren sudah menghitung sampai enam. Saking tak kuasa menahan perasaannya lagi, tiba-tiba suara manis pingsan. Tetapi karena Sintren berdiri membelakangi suara manis, maka Sintren tidak tahu keadaan pemuda itu. Perempuan ganas ini sudah memutuskan, kalau marsih tak dibunuh, tentu suara manis mengira dirinya hanya main gertak saja. Untuk menundukkan suara manis, satu-satunya jalan hanya membunuh perempuan ini lebih dahulu. Setelah memperoleh keputusan, senjatanya bergerak cepat sekali meluncur untuk menikam dada marsih. Ya Tuhan, hamba mohon, ampunilah hambamu mendadak terdengar suara orang berdoa, nadanya halus merdu, akan tetapi kemandangnya menguasai seluruh ruangan. Sintren kaget. Ujung senjata yang tinggal dekat sekali dengan dada itu tiba-tiba berhenti oleh getaran suara orang tersebut. Ketika Sintren memalingkan muka ke pintu, seorang kakek berpakaian serba hitam, membawa tongkat, sedang memandang dirinya dengan mata mencorong. Sintren berdebar. Dan ketika pandang matanya beradu dengan metu kakek tersebut, seketika nafsu kemarahannya lenyap. Untuk beberapa saat Sintren tegak termangu. Sebagai seorang perempuan luas pengalaman, ia segera menyadari bahwa kakek yang dihadapi sekarang ini sakti mandraguna, dan dirinya bukan tandingannya. Kakek itu melangkah perlahan menghampiri suara manis. Ketika lewat di dekat marsih dan memandang pula wanita muda yang menggelep tak tak berkutik, Ia berkata halus, Ya Allah, mengapa sebabnya anak muda ini menahan kesakitan sedemikian rupa ia menggerakkan tongkatnya perlahan menyentuh pundak marsih. Sentuhan itu menyadarkan marsih. Tetapi karena dadanya diancam senjata, marsih tidak berani bergerak sedikitpun. Ah, harap singkirkan dahulu senjatamu, agar wanita ini dapat bangun katanya lagi, dan tetap halus. Sungguh aneh yang terjadi. Seperti terpengaruh daya gaib, di luar kehendaknya sendiri, sintren sudah mengangkat senjatanya dan marsih dapat meloncat bangun. Sintren gelagapan dan menyesal, mengapa dirinya tadi menurut saja kepada kata-kata kakek itu. Kemarahannya bangkit lagi dan tertuju kepada kakek itu. Sambil melengking keras, ia menyerang, sekalipun tahu kakek itu sakti. Dalam usahanya menang, ia menyerang sambil mengerahkan hawa saktinya yang dingin. Mendadak saja seluruh ruangan itu menjadi dingin. Marsih menggigil kedinginan. Pada saat marsih kedinginan itu, suara manis sadar. Melihat marsih duduk di sampingnya, segera menggunggam jari tangan kekasihnya mesra sekali. Kakek yang diserang itu tampak tenang-tenang saja. Ketika senjata sintren sudah hampir menyentuh tubuhnya, barulah kakek itu melintangkan tongkatnya. Terang. Sintren tersentak kaget. Ketika senjatanya berbenturan sintren kaget sekali, karena tenaganya seperti lenyap tiba-tiba, sehingga hawa dingin yang menyebar ke seluruh ruangan itu pun lenyap pula. Buru-buru ia melepaskan senjatanya, kemudian meloncat ke belakang. Jebeng, buanglah alat membunuh itu dan kembalilah ke jalan benar, kata kakek itu lemah lembut. Kebiasaan membunuh sesama manusia, menyuburkan kebuasan dan kesewenangan serta menghilangkan rasa kemanusiaanmu mendengar kata-kata itu, suara manis terasa memperoleh penerangan batin. Sebaliknya sintren yang masih tetap marah memandang kakek itu dengan metu berapi, lalu menghardik. Siapakah engkau ini, orang tua kakek itu ketawa sejuk. Sahutnya halus, orang menyebut aku sesuai dengan tempat tinggalku di desa jemus, seperti di pagut tular, sintren berjinkrak. Kemudian tubuhnya melesat keluar lewat jendela, karena menyadari takkan sanggup melawan kakek itu. Tiba-tiba bayangan hitam menghardang di depannya, genok, engkau sudah berhasil yang menghardang itu suaminya. Lalu sintren berbisik, jangan tanya soal itu lagi. Kigede jamus muncul di sini apa sara geduk gugup. Lalu bagaimana sintren merenung beberapa jenak. Lalu, kita tidak perlu khawatir. Kita mempunyai senjata yang terakhir. Huh aku tidak percaya kalau sarini memilih mati, daripada bekerja sama dengan kita. Percayalah kemudian suami istri itu melesat pergi. Setelah berada di tempat jauh, mereka menentukan siasat yang harus dilakukan. Pendeknya mereka takkan berhenti berusaha sebelum berhasil menemukan harta karun itu. Karena harta tersebut sangat penting artinya, baik bagi suami istri itu sendiri maupun demi pengabdiannya kepada Mataram. Bukankah apabila harta karun itu dapat diketemukan para pemberontak? Berarti pula pemberontak itu akan memperoleh kekuatan yang dapat membahayakan kedudukan Mataram? Perlu dicatat bahwa pada saat itu, Mataram masih menghadapi beberapa bupati yang tak mau tunduk kepada Mataram. Maka apabila kekuatan pemberontak ini tak dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya, bagaimanapun tentu masih merupakan bahaya terpendam, yang sewaktu-waktu dapat meletus dan ibarat ratanya sebagai api dalam sekam. Dan bagi suami istri Gendro Semanu ini, mendapatkan harta karun berarti pula mendapatkan keuntungan ganda. Pertama tentu akan mendapat ganjaran pangkat tinggi dari Sultan Agung. Yang kedua, mereka pun tentu akan mendapat bagian dari harta karun yang takkan habis dinikmati sampai tujuh turunan, sesuai dengan janji Sultan Agung sendiri. Setelah Sintren dan suaminya melarikan diri, Ki Gede Jamus menghampiri suara manis. Diusap-usapnya kepala pemuda itu dengan penuh kasih sayang, tidak bedanya kepada cucunya sendiri. Oleh sentuhan tangan kakeki itu, tiba-tiba suara manis merasakan dirinya nyaman sekali. Merasakan perubahan dalam tubuhnya yang tiba-tiba itu, suara manis menyadari betapa kesaktian Ki Gede Jamus. Menduga demikian, suara manis segera mengucapkan permintaan, apabila Ki Gede berkenan, Saya, suara manis yang hina ini ingin sekali dapat mengabdi kepada Ki Gede, sudah tentu yang dimaksud suara manis ini, ingin dapat diterima sebagai muridnya. Atas permintaan ini Ki Gede Jamus tersenyum, kemudian menyahut ramah, Jebeng, sungguh sayang sekali Jebeng bukan jodohku. Tetapi kalau Jebeng benar-benar mau bertobat, Allah pasti akan memberi ampun dan memberi petunjuk ke jalan benar. Jebeng, percayalah bahwa hidup manusia di dunia ini hanya terbatas puluhan tahun lamanya. Orang mengatakan, hidup dalam waktu seratus tahun itu tidak sembarang orang akan tetapi sebaliknya setelah manusia ini dipanggil oleh yang menciptakan, Jebeng akan hidup di dunia lain yang tidak terbatas lamanya. Karena itu sebelum manusia ini dipanggil oleh yang menciptakan, wajib berusaha mencari bekal yang tepat agar kelak kemudian hari Jebeng tidak menyesal, dalam kehidupan dunia lain itu, sebagai seorang yang cerdik, suara manis itu dapat memahami apa yang sudah diucapkan oleh Ki Gede Jamus. Walaupun kata-kata tidak terlalu panjang, sederhana, tetapi tepat dapat menyentuh hati dan perasaannya. Ia menjadi terharu, dan diam-diam menyesal sekali mengapa selama ini langkahnya salah harah. Akibatnya dirinya dibenci banyak orang, kemudian dirinya menjadi cacat seumur hidup. Di saat suara manis tengah merenungkan kata-kata sederhana Ki Gede Jamus itu, tiba-tiba Darmoseroyo masuk dan berseru gembira, Bapak Guru kemudian bekas Panglima Pati itu berlutut di depan Ki Gede Jamus. Sedang Sarini dan Raden Ayu Dharmi yang menyusul kemudian juga berlutut. Jebeng, ilmu kepandayanmu bertambah maju, tetapi sebaliknya kecerdasanmu malah mundur, ujar Ki Gede Jamus halus dan merdu, ditujukan kepada Darmoseroyo. Sudilah Bapak memberi petunjuk, hem, apa yang engkau anggap baik, lakukanlah. Tanpa petunjuk, engkau pun sudah dapat melakukan, kemudian tangan Ki Gede Jamus bergerak perlahan mengebut. Tanpa dikehendaki, Dharma Saraya, Sarini dan Darmi sudah bangkit berdiri. Eh yang, Sarini tak kuasa menahan air mata, kemudian berderai membasai pipi yang montoh hadis ini terharu di samping gembira. Ki Gede Jamus tidak cepat menyahut, melainkan mengulurkan tangan memeriksa denyutna di pergelangan tangan Sarini. Kakek itu menghela nafas pendek, katanya haru, ya Allah, ampunilah hambamu ini. Hem mengapa jebeng menjadi begini? Apakah sebabnya engkau sudah dekat dengan ajalmu buru-buru Darmoseroyo menerangkan? Bukankah Bapak Guru datang kemari, setelah menerima surat dari salah seekor burung merpati? Maksud murid tidak lain hanya mengharapkan Bapak Guru turun tangan untuk menolong Sarini, Ki Gede Jamus tidak menyahut, melainkan menatap Sarni penuh perhatian, lalu ucapnya, aneh, sungguh aneh Ki Gede, kita semua ini mengharapkan pertolongan Ki Gede kepada Sarini, Darni ikut meminta. Ki Gede Jamus menggelengkan kepalanya. Lalu, jebeng, sayang, sungguh mengherankan sekali mengapa ada orang yang berbuat sedemikian-sedemikian ganasnya kepada dirimu. Ah, aku menyesal sekali sebagai orang tua bangka yang tidak berguna. Hem, aku tidak tahu ilmu macam apa yang dipergunakan oleh orang itu. Kalau aku memberi pertolongan, aku khawatir malah salah, betapa terkejut semua orang mendengar jawaban Ki Gede Jamus itu. Apakah memang sudah takdir Sarini harus mati dalam usia muda? Padahal sebelumnya, seluruh harapan hanyalah kepada kakek ini. Tetapi ternyata kakek ini tidak sanggup menolong Sarini. Kalau kakek sakti ini tidak dapat menolong, lalu siapakah yang akan bisa memberi pertolongan? Hancurlah perasaan hati Sarini mendengar jawaban Ki Gede Jamus. Tiba-tiba saja Sarini melompat lalu lari cepat sekali keluar. Prayoga yang baru datang menjadi kaget lalu mengejar. Akan tetapi Sarini sudah tidak tampak lagi bayangannya. Akhirnya Prayoga kembali lagi ke ruangan itu, berlutut di depan Ki Gede Jamus sambil berkata, Ki Gede, bagaimanapun juga, hendaknya Ki Gede berkenan menolong Sarini, Ki Gede Jamus menggelengkan kepalanya. Lalu, Jebeng, bangunlah. Di dunia ini memang terdapat banyak sekali perkara dan peristiwa yang tidak dapat dicegah dan dihalangi oleh manusia. Mengapa? Karena manusia ini hanya ibarat wayang. Manusia hanya diciptakan. Maka nasib setiap manusia sepenuhnya di tangan penciptanya. Ketahuilah Jebeng, di dunia ini tiada yang abadi. Akhirnya semua akan kembali ke asalnya kepada yang mencipta. Siapa yang berusaha melawan takdir itu berarti melawan kekuasaan Allah, ia berhenti sejenak lalu berkata pula, ada kalanya buah tidak juga mau runtuh sekalipun sudah hamat matang dan ditiup angin kencang juga tetap masih bergantungan akan tetapi ada kalanya pula buah yang masih muda sudah runtuh hanya ditiup angin sepoy. Manusia juga dibatasi oleh takdir. Kalau memang belum takdirnya mati manusia akan tetap hidup sekalipun berhadapan dengan bahaya. Sebaliknya kalau memang sudah takdir, maut akan datang menjemputnya pula, tubuh prayoga gemetaran, desaknya, Kigede, apakah benar sarini sudah tidak dapat ditolong lagi? Belum juga Kigede Jamus menyahut, Dharma Saroyo sudah bertanya, Bapak, apa sesungguhnya arti kata yang sudah Bapak ucapkan tadi? Murid belum dapat menangkap maksud Bapak yang merasa aneh tadi, Jebeng, hem lupakah engkau bahwa sarini sudah pernah minum air dari batu mustika? Air itu merupakan air mukjizat peninggalan salah seorang wali sakti, yang tidak diketahui namanya. Akan tetapi yang jelas, air dari batu mustika itu sangat bermanfaat terhadap siapapun yang minum, akan tetapi prayoga yang masih muda, belum juga dapat menangkap maksud Kigede Jamus. Ia khawatir sekali akan nasib gadis yang dicintai bertanya. Lalu, apakah hubungannya dengan keandahan tadi hem, wajahnya memancarkan sinar kehijau-hijauan? Akan tetapi anehnya jalan darah istimewa di luar pembuluh darahnya, masih dapat diurut orang, tetapi apakah air mustika itu mampu menolong sarini? tanya prayoga. Kigede Jamus termenung beberapa saat. Kemudian sahutnya, hal itu tergantung dari ketabahan bocah itu sendiri. Mungkinkah sarini sanggup menderita siksaan yang akan diterima? Ahem, belum saatnya aku mengemukakan hal itu. Aku hanya manusia biasa yang tidak sempurna dan segalanya di tangan Allah. Apabila sudah saatnya dan Allah mengizinkan, akan aku jelaskan lagi masalah ini, jawaban Kigede Jamus ini kemudian mengurangi kerisauan prayoga. Ia dapat menangkap maksud kakek ini bahwa sesungguhnya Kigede Jamus dapat memberi penjelasan tentang nasib sarini, tetapi tidak berani mendahului kehendak Tuhan. Kigede tanpa membuka mulut lagi, kemudian duduk bersemadi di sudut ruangan. Semua orang tidak berani mengganggu, lalu menyibukkan diri dengan tugas masing-masing. Dan karena menyadari, suara manis seorang cerdik dan banyak membaca dan menguasai berbagai macam ilmu sejarah, Dharma Saroyo bertanya, Saudara suara manis, bolehkah aku bertanya? Ya, apa sebabnya saudara berkata begitu sahut suara manis sambil tersenyum? Apakah kalian belum percaya sepenuhnya terhadap perubahan diriku ini? Oh tidak Dharma Saraya cepat-cepat memperbaiki ucapannya yang menimbulkan salah tafsir. Maksudku, apakah engkau tidak merasa terganggu kalau aku bertanya silahkan? Setiap pertanyaan akan aku jawab kalau memang bisa, begini. Sarini menceritakan dalam usahanya menyelidiki letak harta karun disimpan, Sarini terantuk sesuatu kemudian jatuh. Ternyata yang menyebabkan Sarini jatuh adalah gelang besi pada sebuah papan besi. Ketika papan besi itu dibuka, ternyata merupakan sebuah sumur. Apakah engkau tahu tentang sumur itu suara manis batuk-batuk untuk melegakan tenggorokan, kemudian menerangkan, menurut catatan yang pernah aku bakal, sumur di pesanggerahan ini disebut sumur sunan kudus. Tentu kalian merasa aneh mendengar nama sumur itu. Tetapi ini memang sebenarnya. Ketika itu sunan kudus, guru dari pangeran haria penangsang menunjuk sejengkal tanah kemudian bersabda. Jebeng, ketahuilah bahwa di dalam tanah ini terdapat emas, ia berhenti, setelah mengamati kawan-kawannya sejenak, lalu meneruskan, mendengar sabda sunan kudus itu, berduyun-duyunlah orang menggali tanah itu menjadi dalam, sehingga air pun memancar keluar. Akan tetapi sayang sekali bahwa emas yang diharapkan orang itu tidak pernah ada. Kemudian orang berpendapat, sunan kudus sudah membohong. Akan tetapi sunan kudus tidak marah malah tersenyum dan menjawab, sudah tentu emas tak dapat diketemukan kalau hanya menggali secara biasa. Begitulah riwayat sumur yang dimaksud, yang terkenal dengan nama sumur sunan kudus. Sumur itu mulutnya sempit, tetapi dalamnya lebar, menyerupai gentong. Hem, cerita tentang sumur sunan kudus ini menurut dugaanku sebagai cerita simbolis, untuk menutup sesuatu yang perlu dirahasiakan. Ah, apakah tidak terpikir oleh kalian, bahwa sesungguhnya di dalam sumur itulah harta karun sudah disembunyikan orang Dharma Saroyo, Prayoga dan Darmi seperti disadarkan. Dharma Saroyo segera mengajak untuk mencoba menyelidiki sumur itu. Tetapi Prayoga memberi alasan ingin mencari Sarini lebih dahulu, sebelum datang ke sumur. Kita tinggalkan mereka, dan kita ikuti sekarang Sarini yang lari seperti kuda binal. Gadis ini menjadi putus asa setelah mendengar pengakuan Kigede Jamus, yang tak sanggup menolong. Saking sedih, kemudian ia berdiri di dekat pagar tembok pesanggerahan sambil menangis sedih. Tiba-tiba ia merasa, pundaknya ditepuk orang perlahan. Ia mengira bahwa yang menepuk pundaknya pemuda yang dicintai. Prayoga. Maka tanpa selidik Sarini sudah berkata, Iba, Kakang, Ah, Kigede Jamus juga tak berdaya menolong aku. Apakah memang sudah takdirku harus berpisah dengan engkau? Orang itu ketawa lirih, lalu menjawab, Sarini, Hmm, jika engkau tak ingin berpisah dengan kekasihmu, gampang saja. Coba terangkanlah, apakah engkau sudah dapat menemukan tempat harta karun itu disimpan? Sarini terkejut sekali dan berpaling. Ternyata yang berdiri di dekatnya. Sintren dan Sara geduk. Cepat ia menghindarkan diri agar pundaknya tak dapat disentuh sambil membentak. Jangan mengganggu aku Sarini apakah sebabnya engkau berkata begitu bujuk Sintren halus. Kalau orang semacam Kigede Jamus yang sakti tidak sanggup menolong dirimu, apakah engkau benar-benar tidak mengharapkan pertolonganku? Hmm, apakah engkau sudah bertekad untuk lebih baik mati dalam usia semuda ini? Sarini marah sekali ia mengerahkan tenaga kemudian memukul Sintren. Akan tetapi dengan gampang Sintren sudah menangkap tangan Sarini, sambil masih membujuk. Sarini, Camkanlah. Ini kesempatan terakhir yang aku berikan kepadamu. Pikirkan masak-masak, dan juga terserah kepada tekadmu sendiri. Waktu amat mendesak. Engkau takkan dapat menyaksikan terbitnya matahari lebih lama lagi, Sarini bergebar. Sebenarnya saja ia memang belum ingin mati. Namun sebaliknya ia juga tidak sudi kalau harus menyerah kepada Sintren. Sahutnya sengit. Huh, tak perlu engkau memperdulikan aku lagi. Mati atau hidup bukan urusanmu, tetapi urusanku sendiri Sintren tertawa terkekeh, baik. Tetapi engkau harus ingat pesanku. Setelah engkau berhasil menemukan tempat penyimpanan harta karun itu, bakarlah kayu bakar yang sudah aku sediakan, dan aku pasti segera datang menolongmu setelah berkata, genderwo semandu melesat pergi dan lenyap di telan gelap malam. Hampir saja Sarini akan bergerak menyusul mereka dan memberitahukan tentang sumur yang mencurigakan itu. Untung kesadarannya menang dan membantah, tidak. Tidak. Kalau memang sudah takdirku harus mati, biarlah mati. Ah, umurku tinggal satu hari satu malam. Tetapi, biarlah namun hatinya bicara lain. Apa salahnya harta karun itu jatuh ke tangan genderwo semandu, asal saja masih hidup dan menikmati cinta kasih prayoga kakinya segera bergerak ke tempat kayu kering yang sudah ditumpuk Sintren. Tetapi untung, baru beberapa langkah kesadarannya datang kembali. Terjadilah pertentangan batin yang hebat. Namun akhirnya kesadaran Sarini dapat mengatasi. Katanya dalam hati, ah tak apa aku harus mati kalau memang sudah takdir. Akan tetapi aku tidak mau mati sia-sia. Sebelum mati aku harus masuk ke dalam sumur itu untuk membuktikan benar dan tidaknya harta karun itu disimpan. Hem, sekalipun aku tak dapat berenang, aku dapat menahan nafas setelah bulat pendapat, ia cepat menuju ke sumur lalu terjun ke dalam. Ia memang tidak dapat berenang, maka gelagapan dan beberapa kali minum air. Cepat-cepat ia menahan nafas dan mengerahkan semangat agar bisa mengapung. Untuk dapat bertahan cukup lama, ia muncul ke permukaan air mengambil nafas, lalu kembali menyelam lagi. Ketika kaki menyentuh dasar sumur, ia membuka matu dan merabah-rabah. Selakanya ia tidak dapat menemukan apa-apa, kecuali air dan lumpur. Oleh tekanan air tubuhnya kembali terangkat naik. Sarini berusaha memberatkan tubuhnya, karena teringat bahwa ketika kakinya menginjak lumpur, terasa ada bagian yang keras dan datar. Buru-buru ia membungkuk dan merabah. Ia menjadi keheranan dan curiga tidak mungkin terdapat sumur yang dasarnya halus seperti ini. Karena tangan mengaduk lumpur, air menjadi keruh bercampur dengan lumpur. Akibatnya pandang matanya menjadi gelap. Kendati demikian ia tidak peduli dan terus merabah-rabah untuk mencari sesuatu. Akhirnya ah, jari tangannya menyentuh dua buah gelang besi yang besar. Ia segera mengerahkan semangat dan tenaganya untuk mengangkat akan tetapi amat berat. Namun karena semangat gadis ini berkobar-kobar, akhirnya bisa mengangkat. Ketika penutup dasar sumur itu bisa diangkat, air tambah keruh oleh lumpur. Tetapi dalam kekeruhan itu, memancar sinar menyilaukan matu dari dasar sumur. Sarini gembira bukan main saking gembira ia lupa dan menjerit. Haep, mulutnya menyedot air dan lumpur, begitu pula hidungnya. Buru-buru ia menutup mulut dan pernapasan, sedang tubuhnya puga terangkat naik. Sia-sia saja usahanya untuk dapat, memberatkan tubuh agar dapat menyelam kembali. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja hidungnya tertumbuk oleh barang keras. Kepalanya menjadi pening dan matu berkunang-kunang. Ia berusaha menutup mulut dan pernapasan, tetapi sudah tidak keburu lagi. Akhirnya air bercampur lumpur masuk ke dalam perut lewat mulut, di samping lewat hidung. Dalam waktu singkat perut menjadi kembung. Lalu setengah sadar dan tidak. Tiba-tiba kepalanya membentur dinding sumur dan robohlah gadis ini tidak sadarkan diri lagi. Di saat Sarini pingsan ini, Darmo Saroyo dan yang lain hampir tiba di sumur Sunan Kudus itu. Dari jarak agak jauh mereka melihat dua sosok bayangan orang sedang membungkuk, mengamati ke dalam sumur. Mereka terkejut. Mereka segera mengenal bahwa dua orang itu Sarah Geduk dan sintram perempuan iblis itu memang cerdik. Setelah bersama suaminya meninggalkan Sarini, lalu bersembunyi dan mengintip untuk mengetahui apa yang akan dilakukan gadis itu. Ketika mereka melihat bahwa Sarini lari menuju sumur lalu terjun, mereka curiga. Mereka menjadi khawatir jangan-jangan karena putus asa, gadis itu menjadi nekat untuk membunuh diri. Bagi mereka, gadis itu belum boleh mati, karena masih diperlukan bantuannya. Selaka seru sintram tertahan ketika tak dapat melihat Sarini lagi. Akan tetapi mereka tidak berani ikut terjun ke sumur. Akhirnya setelah beberapa lama Sarini tidak muncul kembali dari air, mereka sudah akan pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba mereka terkejut, melihat dasar sumur yang memancarkan sinar kemilau mencurigakan. Denok seru Sarah Geduk. Ternyata harta karun itu disimpan di sini simpen juga melihat dan mengiakan. Kemudian cepat mencegah ketika suaminya sudah akan meloncat ke dalam sumur. Tunggulah Kakang. Kalau gadis itu sudah berhasil, barulah kita bertindak Sarah Geduk menurut. Tetapi justru pada saat itu Prayoga dan kawan-kawannya datang. Ketika melihat Kigede Jamus tidak ikut datang, genderwo semanu bersemangat. Mereka yakin dalam waktu singkat akan dapat menyelesaikan tiga orang lawan itu. Maka secepat kilat Sarah Geduk sudah menarik ikat pinggang sutra dari pinggangnya, talu menyambut Darmosaroyo dengan serangan. Ketika itu Darmosaroyo dilanda oleh kemarahan, hingga bernafsu untuk segera mengalahkan Sarah Geduk. Ia kurang waspada kepada lawan yang bersenjata ikat pinggang. Karena gelap, tiba-tiba pelat. Tubuh Darmosaroyo yang terpukul oleh ikat pinggang itu sakit sekali seperti dipukul oleh cambuk baja. Akibatnya Darmosaroyo limbung dan hampir roboh. Masih untung Darmosaroyo titik dapat menggunakan tangke cambuk guna menyanggah tubuh, kemudian berjungkir balik dan dapat berdiri tegak. Ketika memandang Sarah Geduk, baru sadar kalau lawan bersenjata ikat pinggang. Darmosaroyo bukan main marahnya. Ia melompat dan menyerang dengan cambuk. Tetapi dengan tangkas Sarah Geduk menghindar, hingga ujung cambuk memukul tanah dan akibatnya debu berhamburan. Sarah Geduk membalas. Ikat pinggang menyerang, dan angin keras menyambar. Darmosaroyo mundur. Tetapi ikat pinggang itu seperti berubah menjadi puluhan banyaknya dan menyambar Darmosaroyo. Ia menyadari juga betapa ampuhnya ikat pinggang Sarah Geduk ini. Akan tetapi ia tidak takut, dalam usaha melaksanakan tugas. Namun sayang sekali dirinya kemudian menjadi bingung menghadapi serangan aneh itu. Dan terpaksa untuk melindungi diri, Darmosaroyo memutarkan cambuknya. Di pihak lain Darmi dan Prayoga bekerjasama menghadapi Sintren. Sekarang ini dengan pedang, Prayoga menggunakan ilmu pedang kalaprahara. Namun Sintren tidak gentar dan menghadapi dengan berdiri tegak. Ketika ujung pedang datang menyambar, Sintren melintangkan senjata di depan dada. Tering, ketika dua senjata berbenturan, Prayoga merasakan tangannya dilanda hawa dingin. Buru-buru Prayoga menggunakan jurus ketiga bernama Nawa Prahara dan menusuk tenggorokan lawan. Hampir berbareng Darmi menyerang pula ke bagian atas dan bawah. Tetapi Sintren tenang saja. Kakinya bergeser ke samping, langsung membalas. Darmi terkesiap. Karena senjata Sintren yang bentuknya hitam bulat itu tiba-tiba berubah menjadi persegi kemudian berubah bulat lagi, dan perubahan itu terjadi dengan cepat. Yang hebat, setiap senjata itu menyerang, menyebabkan Darmi terhuyung kedinginan. Dalam gugupnya Darmi mengerahkan tenaga untuk menarik senjatanya. Sintren tertawa panjang, kemudian mengalihkan serangannya kepada Prayoga. Setelah Sintren menyerang Prayoga, saat itu Darmi baru melihat dengan jelas bahwa senjata Sintren itu hanya selembar jubah. Akan tetapi hebatnya di tangan Sintren senjata dari kain itu menjadi amat berbahaya. Gila Darmi berseru tertahan. Ketika senjatanya dapat ditarik, walaupun kedinginan dirinya masih dapat bertahan. Namun sejenak kemudian dirinya seperti dibanting ke belakang. Kendhati berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, masih saja tetap terbanting. Ia menjerit tertahan ketika kepalanya terbentur tepi papan besi penutup sumur dan darah bercucuran. Sulit dibayangkan betapa marah perempuan ini. Ia sudah meloncat untuk menyerang. Tetapi tiba-tiba tenaganya serasa hilang, lalu jatuh terduduk tanpa daya lagi. Prayoga. Celaka. Serunya. Tolong layanilah sendiri iblis itu. Aku tidak bisa kendati ilmu kesaktian Prayoga sudah tambah maju tetapi berhadapan dengan Sintren ibarat ketimun musuh Duryanya tidak dapat berbuat banyak. Keuntungan satu-satunya, saat sekarang ini Prayoga menggunakan pedang pusaka milik burunya. Kiai Baruna, yang sangat tajam. Sadar menggunakan pedang pusaka, ia ingin memanfaatkan sebaik-baiknya. Setiap kali senjata lawan melayang datang, ia membabat. Hanya sayang, Sintren dapat menggerakkan jubah itu laksana burung, sulit disentuh. Dalam waktu yang singkat Prayoga telah dikurung oleh cengkeraman angin dasyat dari senjata Sintren, pemuda ini masih berusaha melirik Darmi untuk melihat keadaannya. Darmi tampak terengahengah kesakitan, menyebabkan Prayoga gugup dan bingung, sehingga perhatiannya terpecah. Secepat kilat jubah Sintren menyambar dasyat. Masih untung Prayoga cukup tangguh. Kakinya bergerak dengan ilmu jatayu nandang papa sedang pedangnya dengan ilmu pedang kalaprahara. Tubuhnya terhuyung kesana kemari, tetapi pedangnya menyambar-nyambar. Akan tetapi bagaimanapun gagahnya, tingkat Prayoga masih jauh di bawah Sintren. Kendati berusaha sekuat tenaga, Prayoga tetap saja terdesak. Tetapi untuk merobohkan pemuda itu, Sintren masih kesulitan. Sebaliknya perkelahian antara Sara Geduk dengan Darmosaroyo berat sebelah. Darmosaroyo hanya mampu membentengi diri dengan putaran cambuk sambil berloncatan ke sana kemari menghindar. Hal itu amat berbahaya. Jika tenaganya habis, Darmosaroyo akan menyerah kalah. Padahal gerak serangannya yang menggunakan ikat pinggang itu, makin lama makin menghimpit dan menekan. Deru angin yang menyambar panas sekali, membuat Darmosaroyo seperti cacing kepanasan. Darmosaroyo kaget sekali. Ketika ia melirik kepada Prayoga, ia menjadi lebih gugup lagi. Ia melihat Prayoga pontang-panting sedang Darmi duduk di tanah tak bergerak. Tiba-tiba ia berseru, dan ayu Darmi. Engkau terluka Darmi merasakan tubuhnya agak seger setelah beristirahat. Sahutnya, ya, tetapi berat mengapa tidak berusaha memanggil bala bantuan seruan Darmosaroyo itu menyadarkan Darmi. Bukankah kegede jamus di dalam pesanggerahan? Ia menyesal mengapa tolol dan memaksa diri melawan. Padahal tidak mungkin bisa menang. Cepat ia melompat bangun, tetapi tiba-tiba saja terpelanting roboh. Baik Sara Geduk maupun Sintren menyadari betapa bahaya mengancam, kalau Darmi dapat memanggil kegede jamus. Karena itu seperti kilat cepatnya ikat pinggang Sara Geduk sudah melibat kaki Darmi, menyebabkan wanita itu terbanting roboh. Tetapi Darmi wanita keras hati. Ia merangkak untuk selanjutnya lari. Sara Geduk memekik, ikat pinggang diputar menjadi lingkaran dan tiba-tiba meluncur ke arah kepala Darmi. Darmosaroyo kaget. Ia menyadari, Darmi akan celaka kalau sampai dapat dilibat. Ketika terjadi pertandingan dengan Aling Umar, peristiwa itu menyebabkan Aling Umar tak dapat berkutik. Bagi Darmosaroyo menolong orang lain yang terancam bahaya merupakan kewajibannya, sekalipun harus mengorbankan jiwanya sendiri. Secepat kilat ia meloncat ke atas sambil melecutkan cambuknya ke arah senjata Sara Geduk. Gangguan itu menyebabkan Sara Geduk amat marah. Ujung ikat pinggang yang terpental berbalik dan melibat cambuk Darmosaroyo, kemudian membentak keras, lepas titik. Akan tetapi Darmosaroyo tak gampang menyerah. Ia nekat mempertahankan cambuknya. Sekalipun telapak tangan terasa sakit sekali dalam mempertahankan cambuk itu, ia tetap saja bertahan. Akan tetapi hanya dalam waktu singkat Darmosaroyo dapat mempertahankan cambuknya. Setelah Sara Geduk menggentak keras, cambuk itu dapat dirampas. Kemudian sambil ketawa mengejek. Sara Geduk sudah menggerakkan senjatanya menyerang Darmi lagi ia terkejut dan berusaha melawan. Namun celakanya senjata Darmi segera dapat dirampas dengan ikat pinggang, sehingga baik Darmosaroyo maupun Darmi tidak bersenjata lagi. Di saat genting ini tiba-tiba terdengar suara orang membentak keras dari panger tembok pesanggerahan, keparat. Berkelahi macam apa itu? Hu ke mana anak nakal Sarini pergi Sara Geduk dan Sintren terkejut. Kalau bala bantuan datang, ialah pihaknya sulit bisa menang. Meskipun demikian mereka tidak gugup. Sara Geduk yang sudah tidak menghadapi lawan memandang ke pagar tembok. Tampak seorang tinggi besar berdiri di atas tembok. Menyusul kemudian dua sosok tubuh yang berdiri di kiri dan kanan orang itu. Tubuhnya masih kalah dibanding yang tengah, tetapi tubuhnya lebih besar. Sara Geduk menjadi kaget setengah mati. Ia cepat berseru kepada istrinya, Lantang, Denoh, di antara puluhan jalan lengkapnya di antara puluhan jalan menghadapi musuh tangguh, lebih baik melarikan diri. Tetapi sayang belum juga lari puluhan orang datang sambil membawa obor. Menyebabkan sekitar sumur itu menjadi terang-benderang, dan menolong Gendruo Semanu untuk melihat tiga sosok bayangan di atas tembok. Ternyata di tengah memang orang, tetapi di kiri dan kanan dua ekor orang utan. Karena perkelahian terhenti mendadak, Darmosaruyo, Darmi dan Prayoga memperoleh kesempatan memandang ke tembok. Tiba-tiba Prayoga berseru gembira, paman jaladara. Bantulah dia memang wasi jaladara. Si kasar itu ketawa, kemudian meloncat dari tembok, diikuti oleh Joli dan Jodang. Ketarat. Mengapa belum berkelahi sudah lari teriaknya marah, ketika melihat Sara Geduk dan Sintren sudah lari tunggang-langgang. Kalau saja sejak tadi Sintren dan Sara Geduk sudah melarikan diri tentu selamat. Akan tetapi karena terlambat beberapa orang sudah menghadang dengan senjata terhunus. Dalam gugupnya suami istri itu berbalik lalu berdiri beraduk hungung untuk menghadapi segala kemungkinan. Oleh sinar obor yang puluhan banyaknya, tampak yang baru datang itu Aling Umar, Ladrang Kuning, Sibongkok Baskara, Jim Ching Chinggoling, Dharmogati dan Resi Sempati. Semua orang sudah menghunus senjata, sehingga dalam waktu singkat Gendruo Semanu ini terkepung rapat. Setelah yakin suami istri Gendruo Semanu ini tak mungkin lolos lagi, Aling Umar bertanya kepada Dharmosaryo, Adi Sarayo. Di mana Sari ini? Mengapa dia tidak tampak sangat panjang kalau diceritakan? Lebih baik bereskan dahulu dua manusia busuk itu sahutnya. Sara Geduk dan Sintren amat gelalisah kali ini. Sekarang suami istri ini menyadari berhadapan dengan musuh-musuh tangguh. Masih ditambah lagi, Ki Gede Jamus juga di sini, dan kalau muncul tak mungkin dapat melawan. Aling Umar mengamati suami istri itu kemudian bertanya ramah, apa kabar saudara? Dan mengapa kalian masih di sini wasija ladara yang tak sabar sudah berteriak, saudara Ali, apa perlunya membuang waktu? Hajar saja sudah cukup ketika melihat ladrang kuning, ia berseru, ha, kiranya engkau juga hadir ladrang kuning tak peduli kepada orang kasar itu. Ia melangkah maju mendampingi seaminya menghadapi suaminya menghadapi suami istri Gendro Semanu itu. Sintren masih dapat tertawa terkekeh kendati jantung bergebar. Kemudian, hem, perlu apa kalian turun tangan? Kami berdua akan menyerah apa sebabnya si bongko aheran? Hehehe, Sintren terkekeh. Kami hanya dua orang dengan dua pasang tangan dan kaki. Mana mungkin dapat melayani kalian sekarang semua orang menjadi tahu maksud perempuan itu? Dalam hati memang khawatir kalau sampai dikeroyok. Mana mungkin dapat menghadapi keroyokan tokoh-tokoh sakti ini? Kakang Susilo, kiranya cukup kalau kita berdua yang main kata ladrang kuning kepada suaminya. Kakang Susilo, tanpa dapat tercegah, si bongkok menirukan. Hai ladrang kuning. Alangkah merdunya suaramu memanggil suamimu dengan sebutan kakang Susilo itu. Ya, rasanya sudah belasan tahun lamanya kilat buwono merindukan panggilan itu. Memang pada kenyataannya sudah belasan tahun lamanya, suami istri itu berpisah tetapi belum bercerai, akibat salah paham. Tetapi sekarang mereka sudah rukun kembali, sehingga semua sahabat menyambut peristiwa ini dengan rasa syukur dan gembira. Dari semua sahabat yang hadir ini hanya seorang saja yang tetap gelisah, bukan lain Prayoga. Pemuda ini sibuk dalam memikirkan Sarini, yang sudah lama belum juga muncul. Bapak akhirnya Prayoga tak tahan dan melapor. Sarini lenyap mendadak lekas cari sahut beberapa orang. Sarageduk dan Sintren ketawa mengejek. Lalu Sintren menghina, ya, lekas cari. Agar mayatnya tidak membusuk di dalam air saking marah, Prayoga sudah meloncat dan menyerang. Suami istri itu tersenyum, lalu mengangkat tangan dan Prayoga sudah terhuyung-huyung. Sarageduk mengejek, beberapa saat lalu, budak perempuan itu meloncat ke dalam sumur. Karena itu kalau kalian dan, bukankah dia sudah menjadi mayat semua orang kaget berbareng heran. Mereka tidak dapat menduga mengapa sebabnya Sarini sampai berbuat senekat itu dan membunuh diri. Akibatnya orang nol rang yang mengerung suami istri itu menjadi kendor, karena perhatian mereka beralih kepada Sarini. Di saat orang sibuk memperbincangkan Sarini yang nekat membunuh diri, Sarageduk dan istrinya menggunakan kesempatan melarikan diri. Semua orang menjadi kaget. Mereka tidak menduga telah ditipu genderwo semanu. Padahal yang menjaga di bagian belakang hanya Dharma Saroyo dan Prayoga. Dan saat itu Prayoga sedang memikirkan Sarini. Akibatnya Prayoga yang tidak menyadari bahaya, merasakan dadanya sesat. Ia masih berusaha menabas dengan pedang, tetapi suami istri itu sudah lolos. Semua orang gugup dan mengejar sayang suami istri itu sudah menghilang. Suami istri ini menjadi gembira usahanya berhasil. Namun rasa gembira itu belum lama menghuni dada, tiba-tiba mereka merasa disambar angin dari belakang. Dalam gugup, suami istri ini sudah memutar tubuh sambil menampar. Plak! Plak! Pukulan itu tepat sekali mengenakan sasaran. Namun yang terdengar bukan erangan sakit, tetapi malah rawungan geram sintren dan sara gedruk terkesiap. Baru sadar sekarang, berhadapan dengan dua ekor orang utan yang marah, sedang taringnya yang besar menyeringai buas. Memang, kendati semua orang dapat ditipu oleh suami istri ini, tetapi dua ekor orang utan itu tidak. Binatang itu tetap waspada. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan orang banyak, dan perhatian binatang ini tetap tertuju kepada sintren dan sara gedruk. Ketika suami istri itu lolos, dua ekor orang utan itu sudah meloncat mengejar. Rawungan joli dan jodang itu didengar warang. Secepat kilat Ali Ngumar, Ladrang Kuning, Jim Chin Chin Choling dan Si Bongkok sudah datang, langsung mengurung suami istri itu. Kalau semua orang ribut memikirkan sarini dan menghadapi gendruo semanu, sebaliknya wasi jala darah senak sendiri sudah ngoceh, hem, setelah dua hari lamanya aku terkurung di dalam gang siran Aswatama, secara tidak terduga-duga aku bertemu joli dan jodang. Malah kemudian aku pun menemukan simpanan makan di tempat itu, dan entah siapa yang sengaja menyimpan. Hem, aku tak dapat menghitung berapa bulan aku terkurung di dalam gang siran Aswatama itu. Akan tetapi kemudian Tuhan menolong dan aku bisa keluar. Kemudian aku menuju kemari bersama joli dan jodang. Haya, kalau saja aku tidak membawa joli dan jodang kemari, dan menghadang bangsat itu, apakah mereka tidak berhasil lolos sebaliknya perhatian prayoga segera terpusat kepada sumur sunan kudus, di mana Sarini mati di dalam sumur. Tanpa pikir panjang lagi, ia sudah terjun ke dalam sumur. Saat itu air sumur sudah jernih kembali. Lapisan lumpur yang semula teraduk, sudah kembali mengendap dan tenang. Maka di dalam sumur ini, prayoga dapat melihat dengan jelas. Di samping itu pemuda ini juga beruntung, bahwa selama merantau berhadapan dengan berbagai macam peristiwa. Di sela-sela tugas penting, ia belajar berenang. Maka sekalipun sunur ini dalam, ia tidak kesulitan. Ia cepat menyelam dengan metel, terbuka. Kemudian ia terbelalak, ketika melihat cahaya kemiluan dari dasar sumur. Dan pada saat itu, tangannya menyentuh tubuh Sarini. Ia melihat dan merasakan bahwa tubuh Sarini terbungkus oleh lumpur. Hatinya pedih sekali dan terharu. Secepatnya Sarini dipondong, dibawa ke permukaan air kemudian mendorong tubuh Sarini ke atas sambil mengerahkan tenaga. Sungguh beruntung di mulut sumur sudah ada orang yang siap menerima. Hingga Sarini yang malang, segera dibaringkan di atas batu. Mulut, telinga dan hidung Sarini tersumbat oleh lumpur. Melihat keadaan Sarini, semua orang sudah putus asa. Jelas gadis ini sudah meninggal. Namun kendati sudah meninggal, merupakan kewajiban manusia untuk mensucikan jenazah itu. Akan tetapi ketika muka Sarini dibersihkan, semua orang menjadi heran dan terkejut. Wajah Sarini tidak menunjukkan keadaan kalau sudah meninggal. Wajahnya berseri seperti orang sedang tidur. Prayoga menubruk gadis yang dicintai itu, memeluk sambil menangis terseduh-seduh. Hati dan perasaan Prayoga serasa hancur, karena baru saja menemukan cinta kasih harus sudah berpisah untuk selamanya. Keadaan Prayoga itu, mengobarkan kemarahan semua orang. Malah Aling Umar yang biasanya sabar itu, sekarang tak dapat menahan marahnya lagi, melihat Sarini mati dan Prayoga menangis seperti itu. Hati Aling Umar seperti disayat-sayat. Justru dua orang muridnya itu, sudah tidak bedanya anak sendiri. Aling Umar mengambil pedang Kiai Baruna yang tadi dipergunakan Prayoga melawan Sintren. Kemudian sambil menatap istrinya, berkata, Dia jenggulan, bantulah aku membalaskan sakit hati Sarini Marika Kang, kita hadapi bersama sahut ladrang kuning halus, kemudian sudah menyerang ke arah tenggorokan Sintren. Setelah istrinya bergerak menyerang, Aling Umar pun ikut menyerang. Baik Sarah Geduk maupun Sintren sadar bahwa kali ini harus menghadapi perkelahian hebat untuk mempertahankan hidup. Maka dalam menghadapi ladrang kuning dan Aling Umar, suami istri Gendruo Semanu ini hati-hati. Dan agar dapat melawan dengan baik, mereka beradu punggung. Dengan demikian tidak mungkin dapat diserang dari belakang. Ketika ujung pedang Aling Umar menyambar, Sarah Geduk mundur selangkah sambil menggerakkan ikat pinggang guna melibat pedang lawan. Sedang Sintren mendorongkan tangannya ke depan menghantam kaki ladrang kuning. Senjata Sarah Geduk yang lemas itu bertebaran di udara. Sarah Geduk lupa kali ini berhadapan dengan senjata pusaka. Ketika senjatanya berhasil melibat pedang, baru ia sadar ujung senjatanya terbabat putus menjadi tiga potong. Hingga senjata yang semula panjang itu tinggal dua tombak saja. Ladrang kuning melenting ke udara untuk menghindari serangan Sintren. Ketika membalas serangan, Aling Umar menggunakan jurus praharah segara, sedang ladrang kuning bergerak dalam jurus bumi Jugruk. Sepasang pedang itu memancarkan cahaya kemiluan oleh pantulan sinarobor. Kemudian gelanggang perkelahian itu seperti penuh dengan sinar pedang. Akibat senjatanya menjadi pendek. Sarah Gedik berkurang kegarangannya. Ketika sepasang pedang itu menyerang berbareng, yang tampak hanya sinar pedang lawan, membuat Sarah Gedik menggerakkan sisa senjatanya melibat kaki Aling Umar. Menyusul menggerakkan tangan kiri dengan pukulan jarak jauh. Karena Sarah Gedik tahu Aling Umar lebih lemah dibanding istrinya. Aling Umar meloncat ke atas menghindari sambaran senjata lawan. Berbareng itu bersuit keras dan gerak pedangnya sudah berganti dengan jurus Nawa Prahara, jurus ketiga yang lebih hebat dari jurus pertama dan kedua. Sayang sekali pukulan Sarah Gedik dengan tenaga sakti yang berhawa panas sekali hingga Aling Umar merasa dadanya sesak. Perkelahian makin seru. Sarah Gedik dan Sintren tetap berkelahi dengan beraduk punggung. Tiba-tiba mereka bergeser dan memecah diri. Sarah Gedik berhadapan dengan Ladrang Kuning, dan Sintren menghadapi Aling Umar. Agaknya Genruo Semanu ini memang sudah terlatih dalam bekerjasama menghadapi lawan tangguh karena Sintren sudah melepaskan pukulan berturut-turut, menyebabkan Aling Umar menderita kedinginan. Sarah Gedik juga cepat melancarkan pukulannya, dengan dilambari tenaga sakti panas. Akibatnya Ladrang Kuning menderita seperti dibakar api. Akan tetapi Ladrang Kuning lebih tinggi kesaktiannya dibanding suaminya, ia masih tetap dapat menyerang Sarah Gedik dengan gencar. Ladrang Kuning dan Aling Umar semakin cepat bergerak dengan ilmu pedang masing-masing, sedang Sarah Gedik dan Sintren lancar berputaran berganti lawan setiap saat. Akibatnya hawa panas dan dingin bercampur aduk, menyebabkan Aling Umar makin lama semakin kepayahan karena harus menahan napas dan menolak serangan lawan. Ladrang Kuning terkejut. Ia bergeser mendekati sambil bertanya, Kakang, engkau bagaimana Aling Umar terpaksa tidak menyahut, karena jika menyahut harus bernepas, dan itu berarti akan terlanda oleh hawa panas dan dingin dari lawan. Agaknya Ladrang Kuning menyadari keadaan suaminya. Kemudian berkata, Kakang, mundurlah. Akan aku hadapi seorang diri manusia busuk ini tepat pada saat itu Sintren melancarkan pukulan ke arah Ladrang Kuning. Sebaliknya Ladrang Kuning cepat-cepat menyarungkan pedang, lalu menyambut tangan Sintren yang melayang. Plak. Dua telapak tangan melekat. Sekarang mereka tak dapat berputaran lagi hingga Aling Umar dapat bernafas longgar lagi. Akan tetapi bagaimanapun, diam-diam ia cemas juga melihat istrinya. Karena istrinya dikeroyok dua oleh Sara Geduk dan Sintren. Dalam keadaan seperti itu, kalau Aling Umar mau, tidak sulit membunuh lawan dengan tusukan. Tetapi Aling Umar tak mau melakukan, tidak mau menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Memang, orang yang sedang berkelahi mengadu tenaga sakti, seluruh tenaga murni, semangat dan perhatian harus dicurahkan. Sedikit saja terganggu pemusatan menjadi terpecah dan penyaluran tenaga itu buyar. Apabila kesempatan ini digunakan lawan dengan menekan, akibatnya hebat. Yang kalah akan menjadi cacat seumur hidup. Aling Umar cepat menyarungkan pedangnya, tak tega membiarkan istrinya dikeroyok dua lawan tangguh. Ia melompat ke depan dan memukul. Plak! Tangan Aling Umar kemudian saling lekat dengan tangan Sara Seduk. Sesungguhnya keadaan ladrang kuning saat itu memang sudah agak kacau. Dalam beradu tenaga sakti dengan Sintren, ia harus menerima tenaga sakti yang berganti-ganti sifatnya. Pada suatu saat dingin, tetapi di saat yang lain panas. Ternyata suami istri tersebut pandai sekali dalam mengatur diri. Karena punggung melekat, mereka dapat menyalurkan tenaga sakti secara bergantian. Apabila Sintren sudah letih dalam menyalurkan tenaga sakti dingin, kedudukannya digantikan Sara Geduk dengan tenaga sakti yang panas. Karena mereka menyerang bergantian, sumber tenaga tak pernah surut. Pada mulanya ladrang kuning memang dapat mengimbangi. Tetapi sesudah cukup lama dan tidak mempunyai kesempatan untuk istirahat, akhirnya ladrang kuning menjadi letih dan terdesak. Untung di saat terdesak, Aling Umar sudah menggempur Sintren, hingga lawan kepayahan. Sebaliknya dalam menghadapi Aling Umar, Sara Geduk memiliki kelebihan. Dan ketika melihat istrinya terdesak, ia cepat-cepat memindahkan serangan kepada ladrang kuning. Dan Sintren segera tanggap. Ia mengalihkan serangannya ke arah Aling Umar. Akibat terjadinya pergeseran tenaga itu, sekarang menjadi berimbang. Perkelahian antara mati dan hidup ini berlangsung lama sekali. Empat tokoh sakti itu tampak tegak berdiri seperti patung. Kalau mau, Jim Ching Ching Goling dan kawan-kawannya tentu dapat mengakhiri dengan menyerang bersama-sama. Tetapi mereka tak mau menjadi pengecut, dan di samping itu mereka juga khawatir kalau ladrang kuning dan Aling Umar menjadi salah paham. Semua orang mengikuti perkelahian itu dengan prihatin dan tegang. Mereka semua sadar, bahwa makin lama berkelahi, mereka mencapai tingkat penyelesaian yang menebarkan. Entah pihak Aling Umar dan ladrang kuning yang akan menang, ataukah harus kalah dan menderita cacat seumur hidup. Semua orang tidak tahu dan tidak dapat menduga. Mereka hanya melihat, butiran keringat menetes surun dari tubuh masing-masing. Wajah Aling Umar tampak merah membara, wajah ladrang kuning tampak muram dan sayu, sedang wajah sara geduk merah seperti kepiting rebus dan wajah sintren burcat kebiru-biruan. Dalam situasi tegang dan mendebarkan itu, tiba-tiba terdengar jelas sekali ketukan tongkat ke tanah. Makin lama semakin dekat. Dan ketika mereka memalingkan muka, mereka terbeliak kaget berbareng gembira. Kigede Jamus telah muncul sambil melangkah perlahan, mendekati mereka yang sedang berkelahi. Wajah kakek itu tenang dan agung namun semua orang belum dapat menduga apa saja yang akan dilakukan kakek itu. Ketika jarak Kigede Jamus dengan empat orang yang sedang berkelahi itu semakin dekat, jantung semua orang tegang berdebaran. Setelah makin dekat lagi, Kigede Jamus menyatukan telapak tangan di depan dada sambil berkata perlahan, Ya Allah! Mengapa manusia-manusia masih saja menurutkan nafsu dan amarah memanjakan nafsu dan dendamnya? Ah, tidak baik apabila kalian melanjutkan perkelahian tak berguna ini. Dan sekarang aku akan mewakili kalian untuk menghapus semua dendam kesumat yang berkecamuk dalam dada kalian setelah berkata, Kigede Jamus mengangkat tongkatnya perlahan-lahan. Ladang kuning dan Aling Umar tahu akan maksud Kigede Jamus, yang tidak lain akan melerai. Kendati mereka tidak menginginkan, tetapi mereka tidak marah. Jalan pikiran Aling Umar dan istrinya ini bertolak belakang dengan jalan pikiran Sarah Geduk dan istrinya. Mereka sudah salah duga, dan mengira kakek ini akan membantu lawan. Karena salah duga ini, mereka menjadi gelisah. Dalam gugup, mereka mengerahkan tenaga sakti dan mendorong sekuat tenaga kepada Ladang kuning dan Aling Umar. Maksudnya, apabila berhasil akan segera meloncat melarikan diri akan tetapi Ladang kuning dan Aling Umar tidak bodoh. Karena tahu maksud lawan, di saat Sarah Geduk dan Sintren menarik kembali tenaganya, secepat kilat Ladang kuning dan Aling Umar melancarkan serangan yang dasyat. Akibatnya, baru saja Gendruo Semanu dapat menggeser kaki ke samping, sudah diserang gelombang tenaga sakti yang dasyat. Sesaat itu juga Sarah Geduk dan Sintren mengeluh lalu jatuh terduduk di atas tanah dalam keadaan loyo. Menyadari keadaan lawan kalau tidak menjadi lumpuh tentu cacat seumur hidup dan kesaktiannya lenyap. Ladang kuning dan Aling Umar tak mau mendesak lagi. Mereka terus melompat ke samping, disambut dengan sorak dan tepuk tangan menggemuruh saking lega dan gembira. Ya Allah ampunilah dosa umatmu. Barang siapa yang menanam tentu memetik buahnya, dan siapa bermain api akan terbakar sendiri. Bersyukurlah kalian masih dapat menikmati kebesaran Tuhan sekalian alam. Dan sekarang silahkan kalian pulang beristirahat, dan selanjutnya hiduplah dengan tenang dan tenteram kata Kigede Jamus kepada Sarah Geduk dan Sintren. Suami istri itu bangkit. Akan tetapi keadaan mereka sudah lain. Suami istri itu sekarang sudah cacat dan hilang semua kesaktiannya, dan kembali seperti manusia biasa yang tidak kenal ilmu kesaktian. Melihat keadaan mereka, kendati pada mulanya benci setengah mati, sekarang menjadi terharu dan tak sampai hati untuk membalas dendam. Suami istri itu dibiarkan pergi tanpa diganggu. Sarah Geduk dan Sintren yang menderita kekalahan itu masih penasaran. Maka sebelum pergi, mereka berteriak, kami sekarang sudah menjadi manusia tanpa guna. Akan tetapi sebaliknya, budak perempuan itu tidak mungkin bisa ditolong lagi. Dengan begitu, kami dapat pulang dengan bibir tersenyum, ucapan Sintren itu menyadarkan semua orang. Sejak tadi mereka tidak memperhatikan Sarah ini yang menggeletak tak bergerak. Dengan gugup mereka sekarang mengarahkan perhatian kepada Sarah ini. Akan tetapi mereka yang melihat menjadi keheranan karena dalam keadaan mati, Sarah ini seperti orang hidup. Wajah gadis bersinar terang, bertambah ayu tidak bedanya dengan orang yang sedang tidur nyenyak. Ya Allah, terima kasih, kata Kigede Jamus Halus. Keajaibanmu telah terjadi, ya Allah. Engkau telah memberi petunjuk kepada bocah itu untuk berlatih dan mengembangkan daya guna dan manfaat guna dari air batu mustika yang sudah diminumnya. Sudah tentu semua orang tidak mengerti maksud kata-kata kakek sakti itu. Karena tidak tahu, mereka bertanya, dan Kigede Jamus sambil bersenyum menjawab, Ya, endapan lumpur dalam sumur yang telah membungkus tubuhnya itu, telah menggerakkan daya guna dan hasil guna dari air mustika dalam batu. Jebeng ini tidak saja minum lumpur tetapi babahan hawasanga, sembilan lubang pada tubuh, sudah dimasuki air dan lumpur. Hem, kalian perlu mengetahui, siksaan yang terjadi tidak bisa dibayangkan. Akan tetapi dengan begitu, di luar tahu dan kehendak jebeng itu sendiri telah mendapat pertolongan Allah yang tak terduga. Berkat daya guna dan hasil guna air mustika dalam batu yang sudah berkembang itu, jebeng sarini akan hidup kembali, sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah semata. Ah, karena jebeng sarini sudah selamat, sekarang izinkanlah aku pulang. Kigede Jamus melangkah perlahan sambil mengetukan tongkat ke tanah. Tampaknya langkah itu senaknya tetapi tahu-tahu Kigede Jamus sudah lenyap. Dan benar juga. Setelah Kigede Jamus pergi, sarini bergerak. Cairan muntah dari mulut. Prayoga yang tadi menangis karena menduga calon istrinya sudah meninggal, sekarang menangis lagi saking gembira dan lega. Baru saja membuka mata. Sarini menjadi kaget melihat perhatian semua orang terpusat kepada dirinya. Tetapi semua tidak terpikirkan, dan gadis ini membicarakan yang lain. Katanya, Kakang, harta karun yang kita cari itu ternyata disimpan di bawah dasar sumur ini. Dasar sumur itu tertutup sekeping batu hitam. Akan tetapi hati-hatilah jika masuk, karena di bawah batu itu dipasang alat rahasia, sungguh hebat. Begitu sadar sarini bicara soal harta karun. Ini membuktikan sampai di mana tanggung jawab gadis ini terhadap urusan perjuangan. Sarini, aku bersyukur kepada Tuhan, engkau belum ditakdirkan mati. Prayoga berkata kemudian ia menuturkan kembali apa yang sudah diucapkan ke gede jemus. Dan hal ini membuat sarini gembira dan bersyukur. Sarini menyedot nafas dalam-dalam kemudian duduk. Ia merasakan tubuhnya terasa nyaman sekali, di samping tambah segar. Kemudian ia memandang sekeliling, lalu berseru, lekas. Lekas ambillah harta karun dalam sumur itu. Perjuangan kita akan berhasil oleh pertolongan Tuhan di antara tokoh yang hadir, tidak seorang pun yang menang dengan ladrang kuning, dalam hal menyelam dalam air. Karena merasa bertanggung jawab pula, maka ladrang kuning bertanya, Sarini, alat rahasia apakah yang dipasang di dalam sumur? Entahlah ibu, murid kurang jelas. Akan tetapi alat tersebut dapat menimbulkan tenaga putaran yang kuat sekali. Tidak sulit sahut ladrang kuning, lalu langsung terjun ke sumur. Tak lama kemudian para tokoh yang menunggu di atas, hatinya berdebar tegang ketika melihat kepala ladrang kuning muncul di bibir sumur. Kemudian semua orang terbelalak melihat dari tangan ladrang kuning memancar sinar kemiluan. Ternyata ladrang kuning sudah membawa beberapa butir intan, berlian, mutiara, emas dan toga mulia yang lain. Baru segenggam benda yang diambil ladrang kuning itu saja, sudah cukup untuk menjamin puluhan orang dalam setahun. Ladrang kuning segera menceritakan apa yang terdapat dalam sumur. Katanya, alat yang dipasang di dasar sumur itu, ternyata sebuah roda besar itulah sebabnya dapat berputar dan menimbulkan daya tarik yang kuat sekali. Akan tetapi roda itu sekarang sudah aku rusakan. Siapa saja yang pandai berenang dan menyelam, turun dan kuras habis harta benda itu, lima orang segera turun berbareng untuk melaksanakan perintah ladrang kuning. Mereka bekerja keras, sehingga sebelum pagi tiba, semua harta tersebut sudah dapat diambil, ditampung dalam dua buah peti besar. Setelah pekerjaan itu selesai, semua orang masuk ke pesanggerahan. Ketika orang-orang masuk, ternyata suara manis dan marsih sudah pergi, tidak diketahui pergi ke manakah dua orang itu. Namun harapan semua orang, agar suara manis menjadi sadar dan berguna bagi masyarakat, dan dapat hidup bahagia dengan marsih. Apa sebabnya suara manis dan marsih pergi diam-diam? Semua ini ajakan suara manis. Ia sudah mendengar berita bahwa harta karun sudah berhasil ditemukan, dan benar memang tersimpan di dalam sumur sunan kudus. Atas keberhasilan para pejuang mendapatkan harta karun itu, hati suara manis serasa besar dan serasa menjadi manusia baru. Bahwa sekalipun kakinya sekarang sudah buntung, tetapi otaknya masih dapat bekerja dengan baik. Hingga untuk pertama kalinya dirinya dapat menunjukkan jasa kepada semua orang dalam hubungan harta karun itu. Akhirnya dua insan itu sepakat untuk segera membangun rumah tangga yang bahagia dan tenteram, di samping suara manis bertekad untuk memperdalam ilmu kesaktiannya. Ia menyadari setelah dua kakinya buntung, dirinya harus menggembleng diri agar hidupnya kemudian hari berguna bagi masyarakat, dan tidak dihina orang. Demikianlah akhirnya, setelah harta karun diketemukan dan diangkut ke atas, lalu diputuskan bahwa yang bertanggung jawab untuk mengamankan harta itu, ladrang kuning, jimcing cinggoling, si bongkok dan resi sempati. Ketika itu angka tahun menunjuk 16 liter 8M setelah selesai mempersiapkan segala sesuatu, Aling Umar mengajak seluruh rombongan kembali menuju muria. Tidak ketinggalan dua ekor orang utan, si joli dan jodang. Berhasil diketemukannya harta karun itu, disambut dengan gembira sekali oleh anak buah pejuang pati. Di tengah suasana kegembiraan yang meluap-luap ini, tiba-tiba si bongkok yang suka usil mengusulkan. Saudara-saudaraku, benar kita gembira dengan harta karun yang tidak ternilai harganya ini. Kendati begitu, masih ada dua masalah yang membuat hatiku tidak puas, semua orang menjadi kaget berbareng heran. Di antara mereka ada pula yang lalu menduga, agaknya si bongkok ini bermaksud agar bisa memperoleh bagian dari harta itu. Apa maksudmu tanya Jim Ching Chinggoling? Si bongkok mendaham sambil menebarkan pandang ke sekeliling. Kemudian ia melirik penuh arti kepada Sarini dan Prayoga. Jawabnya, enam tahun lamanya aku menjadi pembantu rumah tangga saudara Aling Umar, dan pura-pura menjadi kakek gagu. Selama itu, hubunganku dengan anak Prayoga maupun Sarini herat sekali dan dua bocah itu memanggil aku kakek. Nah, aku ingin bertanya kepada Prayoga dan Sarini. Apakah sekarang pun kamu masih menganggap aku sebagai kakek muasi jala darah yang jujur dan kasar itu cepat menyambut? Katanya, ya, kakek bongkok, hahaha. Tetapi tidak apa. Yang penting bukan wujudnya sebagai manusia, tetapi peribudi dan watak tabiatnya. Si bongkok tidak bisa diragukan keperwiraannya dalam membela rakyat kecil, hai, kau mengejek aku oh tidak. Kiranya saudara yang lain akan sependapat dengan aku, benar. Benar sambut yang lain. Si bongkok ketawa terkekeh, kemudian mengulang pertanyaannya kepada Sarini dan Prayoga. Ya, kami masih menganggap engkau sebagai kakek ku, sahut Sarini sambil tersenyum. Tetapi kami tidak lagi memanggil kakek gagu, tetapi kakek bongkok hehehe, hatiku menjadi gembira sekali. Akan tetapi sebagai kakekmu, aku sekarang menuntut sesuatu kepadamu berdua, dan harus kamu luluskan, Sarini dan Prayoga saling pandang. Jim Ching Chinggoling yang cerdik segera dapat menduga lalu ketawa terkekeh gembira. Akan tetapi wasi jala darah yang lugu tidak tahu, lalu bertanya, menuntut sesuatu boleh saja, tetapi tuntutanmu itu soal apa? Hem, engkau jangan mempersulit orang muda, hehehe, tuntutanku sederhana saja. Sarini dan Prayoga harus segera kauin kata-kata si bongkok ini terputus oleh tepuk tangan dan teriakan setuju. Membuat dua orang muda itu titik saling pandang, tersenyum dan malu, tetapi dalam hati bahagia sekali. Kita sudah banyak harta, kata si bongkok. Tunggu kapan lagi lalu si bongkok mengamati Aling Umar dan Ladrang Kuning yang duduk berdampingan. Terusnya, Saudara Aling Umar, aku harap engkau tidak menganggap aku lancang. Semua ini justru untuk kebaikan dua bocah itu sendiri. Aku punya usul begini. Saudara Aling Umar bertindak sebagai wali Sarini, sebagai pengganti orang tuanya. Sebaliknya aku si bongkok yang bun krupa ini, izinkanlah bertindak sebagai kakek Prayoga. Nah, karena aku sebagai kakeknya, sekarang juga aku meminang Sarini untuk aku jodohkan dengan Prayoga. Setuju sebelum Aling Umar sempat menyahut, semua nol rang sudah berteriak, setuju tetapi aku masih menuntut sebuah syarat lagi, ujar si bongkok. Hai, apa-apaan kau ini wasi jala darah mencela? Apakah engkau ini seorang yang paling berjasa? Kemudian banyak menuntut si bongkok yang sudah mengenal watak wasi jala darah, tidak memperdulikan dan tidak marah. Lalu berkata lagi kepada Aling Umar, bagaimana saudara Aling Umar, apakah engkau sedia mengawalkan permintaanku Aling Umar tersenyum? Tetapi tidak menjawab malah bertanya, saudara menghendaki apalagi si bongkok segera berkata lantang. Aku si bongkok yang buruk rupa ini, tidak akan merasa puas, sebelum simbul yang dihormati semua pejuang ini bersatu kembali seperti belasan tahun lalu. Maka terus terang, aku mengajukan permohonan kepada saudara Aling Umar dan juga kepada istrimu Ladrang Kuning. Sejak saat sekarang harus mau kembali rujuk dan memimpin kami. Tanpa hadirnya Ladrang Kuning di sampingmu, rasanya kok kurang serek. Mau apa-mau beberapa orang berdebar hatinya, khawatir kalau Ladrang Kuning marah. Aling Umar mengamati istrinya, dan Ladrang Kuning juga melirik suaminya sambil tersenyum. Pertanda bahwa hati perempuan aneh ini sudah benar-benar berubah dan sedia rujuk kembali dengan suaminya. Kendati tak ada jawaban yang terdengar namun orang sudah tahu kalau suami istri itu bersedia rujuk. Hore! Hore terima kasih saudara bongkok, sambut Jim Ching Ching Goling. Sekarang lebih tepat kiranya apabila segala sesuatu diatur secepatnya. Upacara itu boleh sederhana, tetapi harus meriah, diliputi suasana bahagia sesudah semua itu beres, baru tepat apabila kita bicara masalah perjuangan. Setuju-setuju, akur amat mengembirakan kami. Macam-macam teriakan mereka dalam menyambut peristiwa bahagia, rujuknya Aling Umar dengan Ladrang Kuning, dan rencana perkawinan Sarini dengan Prayoga. Ya, begitulah yang terjadi di Muria. Mereka bersyukur kepada Tuhan, akhirnya mendapat petunjuk dan perkenan Tuhan, untuk kepentingan para pejuang. Seperti diketahui, pada tahun 1618 M itu, kerajaan Mataram masih menghadapi banyak kesulitan dan kekacauan. Bupati dan Adipati di wilayah timur serta pesisir, tidak mau tunduk lagi kepada Mataram. Hingga Sultan Agung terpaksa menggerakkan pasukannya untuk menggempur mereka yang membangkang. Di ujung Pulau Jawa masih ada dua kekuatan yang sulit ditundukan, ialah Pangeran Pekik, Adipati Surabaya dan Sunan Giri yang sejak zaman para wali mendapat kepercayaan memegang kekuasaan mengesahkan setiap raja. Sunan Giri tidak mau mengakui kerajaan Mataram. Karena bukan keturunan Demak, dan Mataram berdiri setelah mengalahkan pewaris Demak yang sah dan diakui para wali, Pangeran Pangiri, Putra Tunggal Pangeran Prawoto, karena tidak diakui oleh Sunan Giri ini maka raya Mataram yang pertama tidak bergelar Sunan atau Sultan, tetapi panembahan Senopati. Sebagai raja Mataram yang kedua juga bergelar panembahan terkenal dengan nama panembahan Sedek Rapiak dan juga panembahan Anyakrawati. Raja ketiga bergelar panembahan Anyakrakusuma. Kendati Sunan Giri tidak mau mengakui dan mengesahkan, kemudian panembahan Anyakrakusuma ini mengganti gelarnya dengan nama Sultan Agung. Waktu itu Mataram yang masih baru, ibarat berada di ujung dua tanduk. Pertama menghadapi pemberontakan para bupati dan adipati, dan kedua kompeni Belanda yang makin lama semakin kuat cengkeramannya pada beberapa wilayah pesisir dan pelabuhan-pelabuhan besar. Itulah sebabnya Sultan Agung menggunakan tangan besi dalam usahanya memperkuat kedudukan Mataram, dan dalam usahanya pula mempersatukan Nusantara. Kendati mengetahui hal ini, namun para pejuang pati belum berani bergerak. Mereka sadar bahwa Sultan Agung seorang raja yang pandai dalam hal ilmu siasat perang dan ilmu ketatanegaraan, disamping pula sebagai ahli seni. Pasukannya besar dan kuat, hingga membuat getarnya setiap pihak yang berusaha melawan. Untuk menghadapi Mataram yang jauh lebih kuat ini, para pejuang pati memperhitungkan kekuatan secara masak. Mereka harus menunggu hasil penjualan benda-benda berharga itu. Dan dari hasil penjualan harta tersebut, dapat melengkapi alat perang maupun persediaan makan. Ladrang kuning yang terpilih memimpin penjualan harta berharga ini. Akan tetapi memang tidak gampang menjual barang berharga berjumlah dua peti besar itu. Di samping hati-hati juga memerlukan waktu. Maka setelah membutuhkan waktu lebih kurang enam bulan, ladrang kuning dan rombongannya dapat kembali kemulia sambil membawa uang banyak sekali. Dengan uang tersebut para pejuang melaksanakan rencananya. Membangun kekuatan besar dan persiapan lain yang dibutuhkan untuk perang. Dalam waktu tidak lama pasukan pati ini semakin besar kekuatannya, karena sisa pasukan kabupaten dan kadipaten lain yang sudah tunduk kepada Mataram, banyak menggabungkan diri. Akhirnya Sultan Agung tidak dapat membiarkan kekuatan pati makin besar dan kuat. Dikirimlah pasukan besar untuk menumpas gerakan itu. Tetapi karena gerakan pati ini dipimpin para tokoh sakti, Sukarlah Mataram mengalahkan mereka. Akhirnya Sultan Agung menggunakan siasat mengurung muria ini agar putus hubungannya dengan pihak lain. Dengan siasat ini kendati persediaan makanan cukup banyak, pada akhirnya pasukan pejuang pati berantakan. Pastikan pati menderita kekalahan dan cerai berai. Ya, manusia bisa berdaya tetapi Allah Maha Kuasa. Prayoga dan Sarini yang berhasil menyelamatkan diri, telah berpisah dengan kawan-kawan yang lain. Kakang, kata Sarini sambil memegang tangan suaminya. Kita harus mencari tempat yang aman dan tenteram lebih dahulu. Apabila suasana sudah reda, kita masih dapat mencari bapak dan ibu guru, serta para tokoh yang lain. Dan, Prayoga tersenyum lalu jawabnya, aku akan selalu menurut saja karena engkau lebih cerdik dari aku. Jika engkau menganggap baik, lakukanlah. Aku akan tuturi Handayani. Terima kasih sahut Sarini gembira. Dan jangan lupa Kakang, kita ucapkan selamat berpisah sementara dengan para pembaca suara merdeka yang terhormat. Perlu kita ucapkan terima kasih, berkenan mengikuti dengan tekun perjalanan hidup kita ini. Mudah-mudahan Tuhan masih mengawalkan harapan kita, kemudian hari masih dapat menemani para pembaca suara merdeka yang tercinta di kalasenggang. Benar, sahup Prayoga. Kita wajib mengucapkan terima kasih. Tamat.